Pada kesempatan kali ini, Gusam Sudin beserta keluarga tercintanya akan melakukan perjalanan pulang kampung ke Lampung. Mereka merencanakan perjalanan ini dari tanggal 15 Oktober hingga tanggal 30 Oktober. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah untuk bertemu dengan sanak saudara dan kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Gusam Sudin akan menghadiri pertemuan keluarga yang dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, di mana mereka akan berbagi cerita dan mempererat tali silaturahmi yang mungkin sudah lama terjalin. Selain itu, pada tanggal 29 Oktober, beliau juga akan berpartisipasi dalam pengajian akbar yang merupakan acara penting di perjalanan beliau ke Lampung ini. Dalam kesempatan ini, Gusam Sudin tidak lupa untuk meminta doa dan dukungan kepada para netizen. Beliau berharap agar perjalanan mereka berjalan lancar dan selamat sampai tujuan, serta dapat menjalani semua acara dengan baik. Semoga semua rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan sukses dan memberikan manfaat bagi semua yang terlibat. Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gusam Sudin Family. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat para lover Gusam Sudin Jadab dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Rete mengabarkan kondisi terkini Nuswantoro. Dimana beliau mau berangkat ke Lampung teman-teman. Bahwa saudara-saudaraku semuanya yang berada di Lampung ya. Pokoknya ditunggu saja kehadiran Gusam Sudin di Lampung Mesusi D5 ya. Ini langsung kita lihat persiapan-persiapan beliau seperti apa teman-teman. Ini santri-santri juga sudah apa. Santri-santri sudah menanti beliau juga ini teman-teman. Ini beliau membawa tiga mobil teman-teman ya. Ada Pajiro Alphard juga. Kita lihat beliau di apa. ke Lampung bawa paca yuk ke share. Yuk yuk kita lihat ya guys. Assalamualaikum mbak. Assalamualaikum. Ya tiba-tiba di jalan ini pak. Ini clap ya. Clap juga video pak. Clap ini pak. Clap di channel. Saya pak. Oke. Ini mau ke Lampung saya teh ya. Iya pak. Ya disampaikan untuk saudara-saudara kita yang mungkin mau datang ke sini. Akal 15 ini sampai tanggal 30. Iya pak. Saya berada di Lampung. Jangan sampai bikin kecewa orang yang datang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doanya juga semoga diberikan keselamatan. Amin. Amin. Sudah selamat mulai ya selamat. Amin. 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 Semoga dari sini nanti bisa sampai di sini lagi. Terus kalau mau pes media tetap ada. Nanti bisa dilayani. Terus juga minta doanya untuk Pak Sudiro. Terus nanti di Lampung saya bertemu dengan setelah-setelah itu tanggal 21. 21 itu jam 7 malam. Dan sampai sore dari sampai 7 malam itu mulai terima tamu. Tadi jam 7 malam tanggal 21 terima tamunya. Terus tanggal 29-nya itu nanti dikiran sama. Jadi tanggal 21 sama tanggal 29. Iya pak. Jadi itu yang mau datang. Selain hari-hari itu mungkin saya belum bisa karena saya ada pengajian di beberapa tempat. 17, 18, 19 itu saya ada pengajian. Saya bergerak sama bahayai saya. Jadi saya terima tamu itu tanggal 21 untuk apa namanya itu? Ngobrol bareng lah. Itu tanggal 21. Temu kangen. Temu kangen. Itu tanggal 21. Terus tanggal 29-nya itu mengajak abarnya ya. Sudah ditentukan ya. Tanggal 21 sama. Untuk alamatnya mbak? Alamatnya di Masjidil Lampung Utara. Dumbuka. Biasanya Pak Ti. Mbak Capa Sutawal gitu. Nanti kamu suruh. Nanti kamu suruh. Siapa? Itu untuk warga Lampung dan sekitarnya yang mengisiratur. Kita ngobrol-ngobrol tentang sholawat, tentang shismudat dan sebagainya. Mau curhat itu nanti di tanggal 21 ya. Tanggal 21. Kalau mau ikut pengajian, mau ikut sholawatan, mau ikut pikiran, di tanggal 29. Jadi dua waktu itu sudah saya tentukan. Ya. Sudah. Itu saja. Jangan. Terima kasih. Ijin mau lihat-lihat yang dibawa. Ini mobil yang mau saya kasih ibu sayang. Ini tengaja saya bawa ke Lampung. Ini kan mobil kenangan saya. Mobil kenangan penuh cinta ini. Ini mau saya bawa ke Lampung. Sekalian juga dalamnya ini sudah banyak. Isinya penuh full ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Untuk ibu, untuk mertua. Ini full ini. Ini nanti mobil ini mau saya kasihkan ke mertua. Pokoknya siapa yang ingin hidupnya bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Siapa yang ingin hidupnya mulia, maka melekanlah orang tua. Ini mobil kenangan saya penuh dengan cinta. Ini mobil pertama kali saya punya mobil kayak ini. Ini mobil perjuangan. 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 Perjuangan benar dengan cinta. Maka barang yang berharga harus diberikan ke orang yang juga sangat berharga. Yaitu orang tua. Ini membutuhkan kita orang tua saya. Terus saya bawa mobil ini nanti buat anak-anak saya sama yang ngomong. Ini khusus nanti. Nah, ini saya sama Abah Yai. Nah, terus kalau yang ini nanti buat anak-anak saya sama Abah Yai berdua. Ini saya bawa mobil empat. Bawa Alphard. Bawa paciru. Bawa ras. Bawa veloz. Yang lainnya tinggal dulu aja. Yang lainnya tinggal dulu. Nah, itu ya. Saya beritahukan ya. Untuk saudara-saudara semuanya. Ini sayang. Alhamdulillah. Jadi, tanggal 15 ini. Tanggal 15 apa ini? Oktober. Tanggal 15 Oktober ini. Saya bersama keluarga mau ke Lampung. Mau ada pengajian di sana. Sama Abah Yai saya. Jadi, untuk saudara-saudara yang mau silaturahmi. Mau ngobrol di sini. Kita stop dulu. Saya tidak mau jadikan kecewa. Nanti datang ke sini. Sayangnya tidak ada. Nanti saya main kecewa. Di sini-nya tanggal 3 atau tanggal 4 aja. Jadi, kalau saya sudah pulang. Dan. Yang mau pesen media bisa lewat online. Ada. Bisa tetap dilayani. Dan untuk saudara-saudara yang ada di Lampung. Nanti kita open house tanggal 21. Terus dikir salawatnya tanggal 29. Ya. Itu sudah saya tentukan. Alamannya di Pusudu Jidik Lampung Utara. Tulang Bawang. Lampung Utara. Tentu ya. Tentu ya. Tentu ya. Selawas-selawas yang ngulas saya. Kusti Allah. Oke. Bapak. Biasanya juga ada yang ikut gembelingan. Ataupun beli madu itu langsung datang ke sini. Kan tetap kita lewat. Bisa. Bisa. Kalau beli madu. Mau beli. Mau beli media aksesori. Sorban. Kaos. Bisa. 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 Bisa tetap datang ke sini. Bisa. Tapi tidak temukan sama saya. Takut. Oke. Matur Sun. Siapa? Bantuannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau ikut kelepung. Oke guys. Seperti ini guys. Beliau bawa mobil Pajero. Alphard. Dan juga mobil Veloz. Santri siap di sana pak. Santri. Santri siap di sana. Santri. Santri. Tidak. Tidak. Bibi. Ini. Bibi. Tidak. Cua anak-anak mana Jo? Tidak. Tidak. Tidak kumpul semua. Tidak sama ayah Syed. Ini dia mau. Syed. Tidak sama ayah. Tidak. Tidak sama ayah. ngerekam disitu ini ada sama panu yuk yang ikut ya pak santri mas ricky ricky sama cekowi iya iya nanti bikin susu aku lah kapul soalnya dia mau nikah aku mau pangang awas awas pak pura mana ini pak pura disuruh sini duduk sana eh guys ini guys wabungan sudah mau berangkat ini 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 apa ya hari ini disini 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 juga mau berangkat anak-anak juga menemani disini yang berangkat disini selamat menikmati 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 selamat menikmati